Bahwa ternyata dengan Yusuf Mancer juga bermasalah Bermasalah kemudian Sampai akhirnya Yusuf Mancer masuk penjara lagi Ya kalau untuk Yusuf Mancer tapi kan udah gak ada gunanya dinasehati Pakai logika saja ya Memang Yusuf Mancer itu kan pintar ngomong Dan semua jangankan ngomongan seperti itu Semua ceramah-ceramah di depan jemaahnya pun hampir semuanya bohong Statement-statement dia, pertemuan dengan Rasul di mobil Kemudian sampai ketemu tukang rumput Berlima tahun kemudian sudah jadi miliarder Itu kan orang yang, ya maaf ya Kalau yang kita berpikir jernih Itu semua omongan bualan-bualan Coba teman-teman logika, dimana sebuah sekarang ini gitu Bingungnya hadiah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Salit Awalid Video kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang menarik Dimana disini ada wawancara Bang Aji atau Bang Jiat TV dengan Bapak Suhar Jitong Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk membantu perjuangan Bang Jiat TV dan Peibah TV Disana ada Pak Dar Soharif Membantu untuk di-share konten-konten dari mereka teman-teman Itu sudah membantu mereka dalam berjuang Mencari keadilan Menuntut hak para korban Membantu para korban menuntut haknya agar dikembalikan oleh Yusuf Mansur Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa korban investasi Dari apa yang di-apa namanya Pernah galakan oleh Yusuf Mansur itu bukan cuma satu Bukan cuma tambang patung baraja Bang Nur Tapi disana ada patungan usaha Hotel City Ada Pai Tren Ada patungan tabung tanah dan masih banyak yang lain teman-teman Jadi disini saya berharap agar teman-teman membantu perjuangan mereka Dengan men-share konten-konten dari mereka Agar konten-konten tersebut kemudian tersebar Hingga sampai kepada orang-orang yang belum tahu cerita ini Sangat-sangat berarti bantuan dari teman-teman Dalam hal membagikan video yang di-upload oleh Bang Jia TV Dalam hal ini Jia TV Ataupun Pak Dar Soharif dalam hal ini Toibah TV Oke Disini adalah ada Bapak video wawancara Bang Jia TV dengan Bapak Suhar Jito Dimana disini penuturan dari Bapak Suhar Jito ini sangat menarik sekali Termasuk cerita beliau di tahun 1999 Dimana beliau hampir saja kemudian Ikut-ikutan masuk dalam lingkaran bisnis Yusuf Mansur Yang selama ini teman-teman ketahui dimana Saya pernah mengatakan bahwa Lingkaran bisnis Yusuf Mansur Apa namanya Sebagian besar Bahkan hampir semua Ketika itu berhubungan dengan orang lain Itu selalu ada masalah teman-teman Selalu ada masalah Namun sampai hari ini Yang membuat saya selalu bertanya-tanya dan merasa heran Ada satu usaha atau bisnis Yusuf Mansur Yang saya ketahui ya Sepanjang yang saya tahu ya Yang saya pahami Ada satu bisnis Yusuf Mansur Yang masih jalan dan lancar jaya sampai sekarang Yaitu warung Stick and Seek Yang dia jalankan bersama Jodi Brata Seseng Selain itu yang saya pahami Bisnis-bisnis Yusuf Mansur Yang berbasis menarik dana-dana umat Dana-dana orang lain Kemudian Dijalankan sama dia Itu kemudian Kebanyakan bermasalah dan Justru mangkrak Tidak jelas sampai sekarang Hingga kemudian Muncul beredar banyak video hari ini Yang menayangkan Wawancara dengan korban-korban investasi Dari Jam Anwar Fatih Mansur Alias Yusuf Mansur ini Oke kita langsung saja menuju ke Video wawancara JATV Dengan Bapak Soehar Jito Saya Waktu itu diajak Bisnis Cloning komputer Oleh tetangga saya dan ikan saya Pak Haji Haritriono Kemudian Setelah telik sepakatan Untuk membuka di wilayah Jogja Jogjakarta Dia mengajak Pak Haritri Saya berangkat duluan Kemudian Saya mencari Beberapa tenaga untuk marketingnya Nah Setelah saya siap Barulah Pak Haritri menyusul Ke Jogja gitu loh Tapi saya sama sekali gak tahu Kalau Menyusul itu Dengan Yusuf Mansur Hanya pertemuan saya dengan Pak Haji Haritriono Dengan Yusuf Mansur Di Jogja gitu loh Nah yang semula itu Untuk Jogja dan Sekitarnya itu Saya yang megang Tapi Setelah Entah bagaimana Alasannya kok Kemudian Tidak konsisten Dengan apa Komitmen awal gitu loh Dan karena saya juga sudah Sudah ada perasaan kurang enak lah Terhadap Mereka gitu Ya akhirnya saya batalkan Saya pulang ke Jakarta Saya gak tahu Gak tahu kelanjutannya Cuma Saya tetap masih Komunikasi dengan Pak Haji Haritri Nah belakangan saya Ini Pak Haritri yang cerita ya Bahwa Ternyata dengan Yusuf Mansur Juga bermasalah Bermasalah kemudian Sampai akhirnya Yusuf Mansur masuk penjara lah Oke oke Itu saja yang saya Yang saya Yang saya tahu Dan yang saya ini Jadi saya enggak Nah kemudian Akhir-akhir ini muncul Berita-berita yang kurang Yang kurang baik lah Terhadap masalah Yusuf Mansur itu Terlibat dengan berbagai Nah akhir-akhir ini Saya mendengar Rame di Youtube Tentang beberapa macam kasus Yang menyangkut Yusuf Mansur itu Tapi kalau saya pribadi sudah Sudah menduga dari awal Memang Sudah memang Gelagatnya gak baik lah Maksudnya saya gak lanjutkan Jadi Pak Jadi disini Pak Suhar Jito ini Bercerita bahwa Awalnya dia mau menjalankan bisnis itu bertiga Awalnya dia diajak sama temannya Namun kemudian dia tidak tahu Ternyata ada Yusuf Mansur disana Jadi bertiga Namun kemudian dia karena Mencium gelagat tidak baik Dia Ibaratnya dari awal itu Sudah mulai mencurigai Yusuf Mansur ini Ada sesuatu hal disana gitu Akhirnya dia kemudian Mengundurkan diri Dan tidak jadi Ikut serta dalam Bisnis kloning komputer itu tadi Namun kemudian dia mendapat kabar Dari temannya yang bernama Heri tadi Yang melanjutkan Menjalankan bisnis Kloning komputer itu Bersama Yusuf Mansur Tanpa Pak Suhar Jito ini Ternyata bermasalah gitu Ternyata bermasalah Jadi disini Pak Suhar Jito ini terhindar dari Yang namanya bermasalah Dengan Yusuf Mansur ya Oke kita lanjut teman-teman Pak Suhar Jito ini Sebenarnya Awalnya Tertarik untuk Berinvestasi pada Binis kloning komputer ini Betul Tetapi karena Setelah Mengetahui adanya Seperti ada gerak-gerak yang Tidak bagus dari Yusuf Mansur Begitu Pak ya Akhirnya membatalkan begitu Ya sebenarnya dari Pak Itunya juga Pak Heri itu ya Saya kalau Dengan Yusuf Mansur Dengan saya tidak terserah Ternyata apa-apa Karena statusnya itu kan Pak Heri Pak Yusuf Mansur itu kan Anak buahnya Atau karainannya Pak Heri Triyono Jadi Yusuf Mansur itu berperan Sebagai apa? Dia disana sebagai teknisinya Teknisinya Oh gitu Yang paham tentang komputer kan Jadi ya memang Jadi ya sebenarnya yang Mengetahui tentang bisnis komputer ini Ini ya Yusuf Mansurnya itu ya Ya Yang Teknisi atau yang mengetahui tentang Bisnis ini Yusuf Mansurnya ya Nah iya Masalah teknisnya Tapi yang punya modal untuk itu Pak Haji Triyono itu Ya Sebenarnya yang Melaporkan Pihak Yusuf Mansur ini Kenapa Pak? Sehingga Yang melaporkan itu Dari pihak Pak Heri Pak Herinya sendiri ya Pak Pak Triyono Oh gitu Ya karena waktu itu Pak Heri pernah cerita Sama saya bahwa Ya akhirnya Yusuf Mansur itu ya Terpaksa kita Dan karena Pak Heri juga gak sendiri Mungkin ada pimpinannya langsung Pimpinannya kan mungkin Tegas Yang bertindakan itu Tapi saya pikir juga Atas laporan Pak Heri itu Tapi kan ini Pak Menurut biografi yang Yusuf Mansur tulis Dan juga pengakuan Atau cerita-cerita dia Lewat media televisi Pak Mengaku bahwa Terkait Dia ditahan Pada bisnis komputer itu Karena Membela Rekan Bisnis begitu Pak Jadi Jadi beliau itu menanggung Perbuatan orang lain begitu Pak Apakah benar seperti itu Pak? Ya kalau masalah itu sih Kalau bagi saya ya Sekarang kita pakai logika saja lah Pakai logika saja ya Memang Yusuf Mansur itu kan pintar ngomong Dan semua Jangankan ngomongan seperti itu Semua ceramah-ceramah Di depan jemaahnya pun Hampir semuanya bohong Statements media Pertemuan dengan Rasul di mobil Sekalian itu kan Semua dia bohong Semua itu Kemudian sampai ketemu Cukang rumput Berlima tahun kemudian Sudah jadi miliarder Itu kan Itu kalau orang yang Ya maaf ya Kalau yang kita berpikir Jernih Itu semua Omongan bualan-bualan Apalagi pengakuan seperti itu Dia gak akan Ngaku Gak akan ngaku Cuma pengakuan Siapa yang Susah Jadi kalau menurut Hemat saya adalah Memang dia itu sudah Pendusta lah Cuma orang tertarik Dengan 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 dia Karena labelnya itu Sebab Ustaz Dari profilnya yang Keliatannya halus Keliatannya Alim Seperti itu Jadi orang semua terjebak Jadi kalau menurut saya Pengakuan-pengakuan itu Bohong Gak ada yang bener lah itu Saya sepakat dengan Apa yang dikatakan oleh Bapak Suarji Ini bahwa Kita pakai logika saja Hari ini teman-teman Disini kan Dia mengaku Ini Bang JTV bertanya Bang Haji ini bertanya Tentang apa yang diakui Oleh Jismansur Mengenai dia di penjara Di waktu lalu itu Katanya untuk menyelamatkan Temannya Dan akhirnya dia mengorbankan diri Untuk di penjara Kira-kira teman-teman Percaya enggak Percaya enggak Dengan apa yang terjadi hari ini Kira-kira teman-teman Atas dasar yang terjadi hari ini Kira-kira teman-teman Percaya enggak Apa yang dikatakan oleh Jismansur Bahwa dia masuk penjara Karena Intinya dia ditahan Karena Demi menyelamatkan temannya Percaya enggak Tanpa perlu saya jelasin Tanpa perlu saya jelasin Tanpa perlu saya jelasin Kira-kira teman-teman Percaya enggak Menemui para korban saja Tidak dilakukan oleh Jismansur Konon kita mau percaya Bahwa dia menyelamatkan temannya Dia rela ditahan Untuk menyelamatkan temannya Mau percaya enggak Saya sangat sepakat sekali Dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Soharjito ini Bahwa Dia tidak mungkin mengaku Dan dia penuh dengan kebohongan Apa yang kita lihat hari ini Teman-teman Dari 2021 Agustus Bulan Agustus 2021 Saya mengupload video Tentang korban-korban Jismansur Sampai detik ini Sampai hari ini Bagi teman-teman yang mengikuti Mendengar cerita ini Dimana disini Bang Aji Mengatakan bahwa Jismansur pernah berkata bahwa Dia ditahan Relah ditahan Karena menyelamatkan temannya Mau percaya atau enggak Kalau kita mau pakai akal sehat Mau percaya enggak Memang betul apa yang dikatakan oleh Bapak Soharjito Bahwa Itu semua adalah bohong Dan dia tidak mungkin mengaku Karena yang kita lihat hari ini Dimana tanggung jawab seorang Jismansur Tidak usah kita ngomong Dia mengembalikan uang itu Uang-uang dari para korban Ketemu dulu Ketemu dulu Ngobrol dulu dengan para korban Cari titik temu Cari solusinya Mana Enggak ada Enggak ada Pernah kita mau percaya Dia rela ditahan Untuk menyelamatkan temannya Ngomong kosong Kita lanjut teman Pak Soharjito Saya mendapat informasi Pak Bahwa Pak Soharjito ini Sempat Membantu Dalam perkara Ini Pak investasi JPN Batubara Di Kota Wisata Pak Dimana korban-korbannya itu Masjid Korban apa Jamah Masjid Darussalam Pak Nah ini Pak Soharjito pernah membantu Untuk payah persuasif itu bagaimana Pak? Ya sepertinya kan gini Saya itu kan Rekan-rekan di Menjid Darussalam itu kan Ada beberapa teman baik saya Ya Kemudian setelah saya mendengar bahwa di Jemaah Darussalam itu Beberapa ya Bahkan sampai 250 orang itu menjadi korban Investasi yang digagas oleh Yusuf Anjur Bahkan nilainya sampai Sangat fantastis menurut saya ya Sampai 55 miliar itu Ya Nah kemudian saya Berkinginan dengan Niat tulus Tidak mengharapkan apa-apa ya Untuk membantu Mencoba membantu Menyesuaikan secara persuasif Ya 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 Nah kemudian saya menghubungi kembali Pak Haji Hari itu Saya ajak Ya Dan Alhamdulillah Pak Haji Hari Berkenan Ya Mengapa Pak Haji Hari saya ajak ke Kota wisata untuk bertemu Dan mencoba untuk membantu Membesar persuasif Pada Jemaah Darussalam Untuk menghubungi Si Yusuf Anjur Tapi kenyataannya Beberapa kali janji dengan Yusuf Anjur Pak Haji pun Sudah selalu dibatalkan Dan sampai detik ini belum bisa ketemu Karena selalu menghindar terus Bener kan Bukan cuma Kali ini saja Artinya bukan cuma Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan saja Yang ditolak untuk bertemu Pak Suarji itu sudah cerita bahwa Sampai detik ini Mereka tidak bisa menemui Yusuf Anjur Untuk Menyelesaikan masalahnya Dengan para korban Lalu bagaimana kemudian Yusuf Anjur Pernah berkata Untuk bertemu saja Ngapain upload konten di Youtube Kenapa tidak bertemu Dulu ya Dulu Dulu Orang-orang yang mendukung Yusuf Anjur itu mengatakan Jangan gibah Jangan gibah Saya sudah tidak bakal mengguber situ Karena saya yakin itu sudah bukan Ini Mereka itu sudah punya kepentingan Maksudnya apa Dulu Ini yang saya bahas dulu Dulu kan banyak itu yang komen Jangan gibah Jangan Gak usah upload di Youtube Ketemu saja Yusuf Anjur Gak usah ngomong ke kita Ngomong saja ke Yusuf Anjurnya Bapak ini cerita Mau ketemu gak Gak bisa Terus kemarin Pak Zaini Mustafa Dan kawan-kawan Dua kali mendatangi rumah Yusuf Anjur Bukan lagi ngajak ketemuan di luar Ya didatangi rumahnya Teman-teman Didatangi rumahnya Kalau mau ngomong Kesibukan mendadak Ngomong kosong Karena itu Diberitahukan jauh-jauh hari Jadi gak ada alasan lagi Ya ini Kita garis bawah ya Kita garis bawah Dan kita ingat Bahwa Yusuf Anjur sulit Untuk bertemu dengan Dengan para korban Jika besok dia masih ngomong Seperti itu Cuekin aja Itu hanya sekitar kata-kata Bagi saya Gak 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 ada isinya Dan gak Sulit untuk kita percaya Yang membatalkan dari Yusuf Anjur Dari Yusuf Anjur Berapa kali janji Ngajak bareng ketemu Ngobili-ngobili tepi Gak pernah ditepati Alasannya apa Pak Yusuf Anjur yang membatalkan Dijanji pertemuan itu Ya cuma bilang Sibuk Mendadak kesana Mendadak kesini Nah sehingga akhirnya Saya mengundurkan diri Saya gak enak Hanya udah Tapi saya tetap Saya tetap akan mencoba terus Tapi saya resmi Saya mengundurkan diri Dari tim Pintek Hojgan ya Pak Itu aja Ini Pak Maaf Pak Bapak kan Mungkin Secara yang lebih sepuluh ya Pak ya Yang sudah mengenali Sumatera lama juga Apalagi Sampai hampir ikut Terjerat Kerugian dalam Perkara bisnis komputer itu Pak Mungkin karena Bapak sendiri Tuga mengetahui Terkait permasalahan Bisnis-bisnis Yang dilami Para Ketan-ketan Ketan-ketan lain Yang mengalami kerugian itu Pak Barangkali ada Nasihati Pak Untuk Yusuf Mancur Untuk Yusuf Mancur Ya Ya kalau untuk Yusuf Mancur Saya pikir Sudah gak ada gunanya Di nasihati Itu kalau Menurut saya ya Menurut saya itu Kalau menurut Kita sebagai orang muslim Kan pendapatan hidup kita Al-Quran Nah dalam Al-Quran Dikatakan kan ada Golongan-golongan orang menafik Orang kabir Dan orang-orang yang Itu termasuk orang yang jolim Kita mendoakan orang yang jolim Itu sudah gak ada gunanya Kalau menurut saya ya Berisakan petunjuk Al-Quran Bahwa Itu di dalam serat Serat Nuh ayat 28 Itu dikatakan bahwa Disana doa yang Allah ajarkan sendiri Di antara ya Tit-tit-tit itu Doanya seperti itu Dan Dikatakan Allah Dan janganlah Ketambakan bagi orang-orang yang jolim Selain kebinasaan Jadi kalau menurut saya ya Berisakan itu Untuk orang-orang yang Yusuf Mansur Itu juga gak bisa kita doakan Apalagi cuma diingatkan Di nasihat Apalah artinya saya kan Saya kira nasihat ulama pun Sudah banyak Karena disini memang sudah Sudah Seperti itu ya Jadi kalau bagi saya Ya gak ada lah Kita doakan aja Untuk dinasa aja Orang kayak gitu Jadi tidak ada nasihatnya Pak Yusuf Mansur Pak Tidak ada nasihatnya Gak ada Percepat kalau menurut saya Gak ada Apalah artinya saya lah Nasihat dari ulama-ulama besar aja Gak ada Gak dipakai Karena dia merasa Mungkin merasa dirinya Sudah paham Sudah banyak pengikutnya Atau jumlahnya begitu Pak ya Ya Sudah banyak pengikutnya Atau Nah iya Ya seharusnya Yusuf Mansur sendiri Lebih mengetahui ya Pak ya Apa Bagaimana tanggung jawab Tanggung jawab Yang harus Ditulaikan Sebagai sosok yang Sebagai sosok yang Ya Ya diduga kuat Merugikan Rekan-rekan Investor lain Gitu Pak ya 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 kalau mengetahui Sesuatu yang saya pikir Dia Secara ini Tapi gak tahu mungkin Ditafsirkannya oleh dia Ditafsirkan yang Memang Apa ya Namanya orang Kalau sudah merasa pintar Ya Kemudian menafsirkan sesuatu Ditafsirkan Ya seperti beginilah Yang paling gampang Beginilah Maaf ini ya Agak sedikit menyimbang Tapi Seperti masalah pun Pemimpin Ya Pemimpin itu Kalau kita mengaku Orang Islam Kan jelas Perdoman kita kan Al-Quran Ya Dalam Al-Quran dikatakan Dalam beberapa surat itu ya Yang saya Pernah baca Dan sampai sekarang pun Saya masih hafal Surat-suratnya itu Di antara surat Al-Imran ayat 28 Surat Al-Ma'idah Ayat 51 Yang sempat menghiburkan Ahok itu Kemudian Surat An-Isa Ayat 138 Sampai 144 Itu kan disini Dikatakan bahwa Kesimpulan ayat itu adalah Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu Jadikan orang-orang Yaudi Orang-orang Nasrani Sebagai pemimpin-pemimpinmu Dengan meninggalkan Orang-orang mu'min Nah dikatakan Allah Barang siapa Di antara aku Menjadikan mereka Pemimpin Bahkan sahabat setia Kata Allah Sungguh mereka Termasuk golongannya Sungguh kata Allah Aku tidak akan memberikan Petunjuk pada Orang-orang yang zolin Nah ini kan Ayat ini kan Jelas Langsung bisa Diamalkan begitu Nah tapi kan Banyak orang-orang pinter Bahkan ulama Bagilnya aja pak Ma'ruf amin Apa mereka Nggak tahu Jelas tahu Tapi nggak Nggak tahu Apa yang ada di benaknya Sampai berani Melanggar Perambu-rambu Dari Allah Ya makanya Jangan diharapkan bahwa Negeri ini Akan menjadi Negeri yang Dikatakan Allah Karena Dikatakan Mengangkat Memimpin-memimpin yang Nah ini kan nyata sekali Ya ini maaf Ini ya Agam menyimpang Sama dengan Yusuf Ancur Setelah teori Mungkin mereka tahu Jelas lebih tahu lah itu Cuma mungkin Ayat itu diselengkan Ditafsirkan dengan Tidak sesuai dengan Yang sesungguhnya Karena demi keuntungan Demi duniawi Demi materi Nah ini masalahnya Ini banyak sekali Kalau yang digalukan Dikatakan ulama-masu Itu kan seperti itu Nah ini yang kadang-kadang Membuat bingung masyarakat Saya kira itu Kalau untuk ini Pak Pesan-pesan untuk Dekan-dekan Jaman investor ini Pak Ini kan sampai Saat ini juga Belum terselesaikan Bahkan sampai Terucap pikiran Mubahala nih Pak Ya begini ya Kalau masalah Mubahala itu Makanya mereka juga Sampai bersedia Melakukan sumpah Mubahala Itu kan misalnya kita juga Dekan-dekan Darussalam Sudah mengertilah Hukum-hukumnya Ketentuan-ketentuannya Kenapa harus sampai Mubahala ini Ya Mubahala itu kan Memang mungkin Barangkali sudah Tidak ada jalan lain Ya itu ya Ya sah-sah saja Sebagaimana yang pernah Dicontohkan Rasulullah Bermubahala Seperti itu Nah cuman kan Karena mungkin sudah merasa Merasa sudah Tidak ada jalan lain Upaya-upaya hukum Sudah ditempuh Tapi barangkali Masih butuh waktu panjang Dan mungkin juga Tidak tahu nanti Hasilnya bagaimana Sehingga dengan terpaksa Mereka menakukan Sumpah Mubahala Ya itu kalau merasa Ya baik-baik saja Ya cuman nanti Masalahnya kan Apakah Mubahala itu Nanti akan Dikabarkan Allah-Allah di dunia Apa enggak ya Kita enggak tahu Ya kalau enggak dunia Mungkin di akhirat Nah jadi saran saya Kepada seluruh jemaah Atau umat Islam Jangan mudah Jangan mudah tergiur Dengan sosok Ya Dengan Dengan sosok atau figurnya Entah itu figur Seorang ulama Entah tokoh gitu loh Nah ini yang saya lihat Bangsa kira ini Banyak sekali yang Sebetulnya kita enggak boleh Kita kalau Kita mengenai Islam itu Harus mencintai ajarannya Bukan mencintai sosok Sosoknya Karena namanya manusia Apapun Profesinya Apapun Katakanlah kedudukannya Disebut ulama besar Itu kan yang menyebut kita Tapi pribadinya kan kita enggak tahu Ya Apakah dalam hati mereka juga ada unsur Pasti memang manusia itu ada Unsur-unsur Enggak baiknya itu pasti ada Nah inilah Kalau akhirnya kita Taklit buta Kita hanya taat pada sosok Sosok manusianya Makanya akan terus terjadi seperti ini Banyak contohnya kok Makanya Coba lah Mulai sekarang kita itu Belajar Jangan melihat Siapa yang bicara Tapi lihat dan dengarlah Apa yang dibicarakan Apa yang disampaikan Itu-itu prinsip-prinsip dalam mana ya Dan ini akibat seperti ini kan Karena memang Melihat sosok Yusuf Mancur Di presentasi di masjid Kemudian tertanda seperti itu Nah saya kira Ini kita jadikan pelajaran yang Yang sangat Anu ya Yang sangat besar Untuk kita semua Kedepan agar Hati-hati Itu aja Jadi jangan terlalu taklit buta Kepada Sosok figur Maupun mereka yang mengaku Sebagai ulama Begitu ya Atau mungkin Berinvestasi Walaupun Investasi itu Belum jelas Apa Hukum Dasar hukumnya bagaimana Kemudian Mengikuti investasi Hanya karena Sosok figur ulama Begitu pak ya Dan akhirnya Berakhir dengan Kerugian pak ya Baik Terima kasih pak Suarjito Itu yang Saya tanggal dari pak Suarjito Bahwa Jangan Untuk kedepan ya Untuk kedepan kita Jangan taklit buta Kepada Seseorang Seseorang tokoh Hanya karena atas nama Nama besar yang ada Di Di depan Atau di belakang namanya Ada Ada Apa namanya Ada gelar besar Kemudian kita Mempercaya apa Segala hal yang Dia katakan Apa yang dikatakan oleh Pak Suarjito Benar sekali Jangan Jangan lihat Siapa yang Siapa yang berbicara Tapi denger Apa yang dia katakan Lihat apa yang dia katakan Artinya disini Mungkin Ya mungkin Saya kurang Paham juga Kemungkinan besar Korban-korban ini Memang Berinvestasi karena Sosok Yusuf Mansur Beberapa hal Membuktikan bahwa Ada 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 sebagian besar Kala investor ini Tidak mengetahui Tentang seluk beluk Investasi Namun mereka Memberanikan diri Untuk berinvestasi Karena Sosok Yusuf Mansur Itu tadi Yang kedua Yang saya catat Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Suarjito ini Bahwa Orang seperti Yusuf Mansur Sudah tidak patut lagi Didoakan kebaikan Sudah tidak patut lagi Untuk didoakan kebaikan Bahkan Menurut Bapak Suarjito Bahwa Orang seperti itu Sudah zolim Maka orang-orang zolim itu Didoakan kehancuran Bagi dia Bagaimana mungkin Seorang Yusuf Mansur Yang kita tahu Kemudian membiarkan Korban-korban ini Terlantar Tidak ditemui Tidak dicari Bagaimana jalan keluarnya Padahal Dia masih punya duit Kalau memang Dia Benar Seperti apa yang Orang-orang katakan Harusnya Menyelesaikan masalah ini Tidak sulit Tidak sesulit itu Teman-teman Tidak sesulit ini Teman-teman Korban-korban Yang menangis Seperti Ibu Surati Masih banyak lain Yang kita dengar Dari Dia suara mereka Di wawancara itu Sangat-sangat Sangat sedih sekali Lalu Yusuf Mansur Kemana gitu Kemana citra dia Waktu itu gitu Yang dia citrakan Orang-orang yang benar-benar Penyayang Sabar Pemaaf Orang yang ngalahan Dimana Dimana Yusuf Mansur Hari ini gitu Dimana Apakah ini Wujud asli Dari seorang Yusuf Mansur Apakah ini Wujud asli Dari seorang Yusuf Mansur Teman-teman perlu tahu Ini kasus Masalah komputer Cloning komputer Tahun 1999 Teman-teman 1999 Teman-teman Sudah bermasalah Sudah bermasalah Lantas hari ini Masih 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 mau mencoba Untuk masuk ke Circle Seorang Yusuf Mansur Dan memulai bisnis Bersama dia Saya pikir Untuk teman-teman Dipikir dua kali lah Makanya saya bilang Di awal video bahwa Bantu Bantu teman kita Jia TV Toybo TV Di share konten-konten mereka gitu Karena dengan Anda Men share Dan sampai ke tangan Orang-orang yang Belum pernah melihat Mengenai Yusuf Mansur Kemudian paham Kita tidak menggiring Opini sini teman-teman Tapi Kita memperlihatkan Apa yang perlu Orang-orang melihat Karena bukan Kita tidak sekedar Membuat narasi Kalau mau dikatakan Menggiring opini Kita sekedar Bernarasi teman-teman Tapi disini ada fakta Yang kita tunjukkan Kepada teman-teman Artinya disini Ketika teman-teman Share Teman-teman Menunjukkan kebenaran Coba teman-teman Dimana Yusuf Mansur hari ini Dimana dia Dulu awal-awal Kita buat video Sempat 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 Mencoba untuk melawan Dengan Mengatakan akan melaporkan kami Riyadah selama 40 hari Untuk memutuskan Melaporkan kami Lalu kemana hari ini Dimana Dimana buktinya Sudah dua kali Sudah dua kali Mengatakan akan melaporkan kami Kemana Dimana itu kemudian Dimana kata-kata itu Dimana Jadi Saya berharap Kepada teman-teman Agar Menyampaikan Masalah ini Sampai ke Disebarkan seluas-luasnya Sampai kepada orang-orang Yang belum Belum memahami sama sekali Sehingga mereka kemudian Paham semoga Dan Kemudian bisa Dan mampu Mempentingi diri Bukan Bukan hanya masalah Yang semangat ada Ini hanyalah contoh Contoh kecil gitu Karena tersebut Orang-orang yang memanfaatkan Agama Menjual ayat Itu banyak Bukan cuma satu Banyak 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 teman-teman Cara mudah Cara mudah Untuk mengeruk Harta orang Dengan menjual ayat Makanya ancaman Allah Kepada orang-orang Yang menjual ayat Itu suci Al-Quran Itu sangat-sangat Mengerikan sekali teman-teman Oke Cukup sekian dari saya Untuk video kali ini Saya Halid Al-Walid See you On the next videos